untuk buka si Mika kacanya ini gampang banget tinggal diputar sedikit dan Halo semua balik lagi di channel review triple C kalian masih ingat dengan termos ini yang belum nonton reviewnya silahkan klik ikartu yang ada di pojok kanan atas ini di video review termos ini ada beberapa penonton yang nanya gimana cara ganti baterainya kalau baterainya habis jadi di video ini gua mau ngejelasin gimana caranya mengganti baterai dari tutup termos ini apabila baterainya lowbed ini sebenarnya hanya pengulangan aja jadi sebelum video ini gua bikin gua cari cara dan kalian cobain dulu gimana cara bukanya biar pas bikin videonya enggak buang banyak waktu dan gua mulai dengan cara yang paling halus agar enggak ngerusak si tutup termos ini tapi sayang enggak berhasil alias enggak kebuka sedikitpun tapi kalian boleh coba cara halus dulu yaitu pertama-tama panasin pinggiran tutupnya ini pakai hot gun tapi gua juga enggak punya hot gun jadi gua juga pakai korek contohnya seperti ini kita panasin dulu pinggirannya seperti ini karena ini lemnya sangat kuat ya walaupun sedikit kemudian kalau udah dipanasin coba kalian eh tarik pakai kuku disini ada selah-selahnya nih selah-selah kecil kalian bisa tarik pakai kuku seperti itu perlahan-lahan diputer semuanya dan kalau ngeberhasil juga pakai cara yang sedikit lebih kasar yaitu pakai cutter cutternya pakai cutter yang kecil seperti ini caranya gampang kalian masukkan ke dalam selah-selahnya seperti ini dorong sampai masuk ke di dalam Hai ini memang agak bukan agak keras ya emang keras banget jadi kalian harus pelan-pelan sebentar buat jari selahnya dulu seperti ini kurang lebih Hai kalau sudah masuk kalau bisa sampai ke ujung sini kalau sudah masuk seperti ini tinggal kalian tarik jalankan seperti ini perlahan-lahan terus diputer sampai selesai kalau bisa sampai ini sedikit kebuka seperti ini ya bisa kalian lihat di sini ada sedikit kebuka dan sayangnya gua gagal karena katernya patah di dalam dan mau nggak mau gua harus pakai cara yang kasar dan untuk cara yang terakhir ini memiliki resiko cacat pada bagian dalam si pinggiran termos ini kemudian bagian bawah stainlessnya yang ini bisa kalian lihat pinggirannya ini jadi seperti ini nih agak sedikit keangkat juga bisa bisa kalian lihat lihat di sini dan juga catnya sedikit terkelupas seperti ini 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 dan seterusnya dan langsung aja gua praktekin untuk cara yang kasar ini let's do it untuk cara yang terakhir atau cara yang paling kasar alatnya cukup obeng plat aja dan caranya seperti ini caranya kurang lebih sama seperti menggunakan cutter ya jadi kalian tinggal masukkan aja seperti ini kemudian tarik dan ini kita lakukan pada semua semua bagian atau kalau mau resikonya lebih sedikit kalian gunakan cara ini hanya untuk 4 titik aja misalkan seperti ini 1234 jadi hanya empat sisi aja enggak usah di puter seluruh bagian contohnya seperti ini satu kemudian ini dua kemudian seperti itu tinggal di masukkan kemudian ditarik sambil ditekan dan bisa kalian lihat sudah sedikit sedikit kebuka ya seperti itu kita lakukan berulang sampai si kalengnya ini terlepas ya bisa kalian lihat seperti ini dan ini eh sudah kedua kalinya ya tapi masih tetap susah dan kemudian untuk damage damage-nya atau resiko kerusakannya seperti ini pada bagian dalamnya bisa kalian lihat Oh ya bocel-bocel atau apalah ini namanya Hai dan ini tadi ada lemnya ya di sini nih ada bekas lem udah gua bersihin kemudian Hai kemudian lemnya sedikit sebenarnya cuman Hai kerasnya mungkin karena si kalengnya dan si cover plastiknya ini presisi banget jadi ngunci dia dan disini juga dia ada penguncinya nih ada beberapa titik satu dua tiga empat lima enam ya enam enam titik dan kalau sudah seperti ini untuk buka si Mika kacanya ini gampang banget tinggal diputar sedikit dan Hai sudah kebuka seperti ini Hai untuk cara yang terakhir ini enggak terlalu sulit cuman ya resikonya menyebabkan kerusakan ya memang bukan kerusakan yang besar tapi ya jadi kelihatannya jelek aja gitu atau kalau kalian rajin sih bisa diri pen lagi baru dipasang lagi seperti itu kira-kira dan untuk ganti baterainya ada di belakang layarnya ini tinggal kalian angkat seperti ini pelan-pelan karena ada kabel termometernya di bawah Hai kalau kalian bisa lihat mana ya Oh nah ini Hai yang merah ini atau apa ini ya merah jadi hati-hati pas nariknya karena ini lumayan pendek takutnya pas kalian tarik malah kutus jadi ya tambah rusak aja jadinya dan perlu kalian catat untuk baterainya ini Hai hmm agak sedikit ribet sih karena baterainya bukan baterai tempel kayak baterai jam seperti itu jadi ini modelnya model yang seperti ini bisa kalian lihat ini modelnya disolder ya Hai jadi Hai agak ribet kalau menurut gua untuk ganti si baterai ini kecuali kalian punya temen tukang servis elektronik mereka pasti bisa untuk ganti ini dan kalau kalian hanya modal soldera aja gua rasa agak sulit ya untuk ganti baterai ini karena ini soldernya bukan solder timah ini solder tembak ya bagian atas ini plus bisa kalian lihat Hai kemudian bagian bawahnya berarti ini minusnya ya ini agak ribet untuk ganti baterainya dan Hai kalaupun kalian tetap maksain buat ganti baterainya gua saranin buat ganti baterai sama ahlinya atau tukang servis elektronik ataupun biar nggak ribet nggak usah ganti baterai ya menurut gua juga cukup gunakan sebagai termos biasa aja karena ketukang servis pun mungkin agak sayang juga sih karena cuman ganti baterai doang gitu kan dan menurut gua eh biaya servisnya pun akan kurang lebih sama kayak harga beli si termosnya ini jadi ya menurut gua sih kalau misalkan lobet dia biarin aja enggak usah diganti dan toh tetap bisa dipungsikan sebagai termos pada umumnya jadi untuk eh cara bongkarnya seperti itu aja bisa kalian coba dari cara yang halus dulu siapa tahu bisa kalau nggak bisa juga ya bisa kalian coba juga cara selanjutnya dan kalau sampai nggak bisa juga terpaksa harus pakai cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan obeng plat jadi untuk video kali ini seperti itu aja semoga bisa bermanfaat buat kalian yang kemarin udah nanyain gimana caranya buka ataupun ganti baterai dari si Smart Cup LED ini terima kasih udah nonton sampai habis jangan lupa like share subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video video review berikutnya sampai jumpa yaaah